Mana lagi? Udah kan? Nah, ini nih Sini, Pak Bon. Buy one Kamu level normal, kan? JAKSAL! JAKSAL! Halo teman-teman semua, selamat datang kembali guys di Dynasty Warrior 8 Extreme Legend Complete Edition Oh, ke depan sebelumnya gue ngomong Dynasty Warrior 9 loh, teman-teman. Hebat! Kayak gue udah gak sabar kali ya main Dynasty Warrior 9 Antara dua, antara gue gak sabar atau Gue ngantuk pas rekaman Anyway guys, kita lanjut yang Oke, teman-teman. Di part sebelumnya gue udah ngelakuin banyak banget ya Ini seperti yang gue bilang, ini ada Golden Star, Golden Star Dan ini juga ada Golden Star Battle of Nanjun adalah Golden Star yang nyelamatin si Zoyu ya Tapi karena gue emang sengaja, gak dapetin Golden Star-nya Jadi, Zoyu-nya mati Oke, dan di Lusuh, di Lusuh Di Battle of Jing Province juga sama Nyelamatin Lusuh, tapi Lusuhnya ya Sengaja gue biarin mati, jadi Begitulah Oke, sekarang adalah Battle of Hefei Wu has advanced on the level Oke, disini teman-teman Battle of Hefei adalah pemisah Antara historical dan hypothetical mode Ya, hypothetical, historical atau hypothetical ending Oke, jadi mungkin gue kasih sedikit cerita dulu Yang pertama adalah Wu sudah setuju Ngasih Jing Province ke Shu Ke Guan Yu Tapi dengan syarat, kata si Lusuh Dengan syarat bahwa Guan Yu harus janji Harus bersumpah bahwa tidak boleh menyerang Wu Harus Jing Province hanya boleh digunakan untuk menyerang Wei Katanya Dan Guan Yu setuju Dikasih lah Tapi, however, that's the plan Lusuh fell ill and died Tapi sayangnya Rencana tersebut mati Akhirnya Strategisnya dioperlah ke Lumang Nah, jadi di situasi seperti ini Sudah menjadi tiga kerajaan Jadi, bagian utara udah semuanya milik Cao Cao deh Pokoknya intinya Nah, si Cao Cao ini nyerang tuh Langsung nyerang ke Chengdu Eh, disini dia menjadi Tsun Kuan Nah, ini jadi Liu Bei Ini ke Tsun Kuan untuk nyerang dari belakang Nah, kalau teman-teman udah nonton Walkthrough Gue Yang Shu Itu adalah battle di Chengdu Di mana si siapa itu, si Xiaoyuan Mati di panas sama Huang Zhong Gitu kan Nah, sedangkan si Liu Bei Request Request untuk Apa, ke Wu Supaya tolong dong Nyerang Wei dari belakang Gitu, karena Kebetulan Kalau nggak salah Yang nyerang di Battle of Mount Dingjun Kalau nggak salah di Gunung Dingjun tuh Yang nyerang si Pang Tong dan Zhuge Liang Dia strateginya bahwa ya Nyerang Wei dari situ Gitu loh Oke, teman-teman di part sebelumnya Gue udah bilang bahwa Teman-teman gue pakai Gunning apa Lingtong Karena Sun Kuan nanti bisa dipakai ke depan Kedepan-depan Battle-nya masih banyak ya Itu bisa pakai Sun Kuan Dan Lingtong sama Gunning juga sebenernya Kedepan-depannya bisa dipakai Tapi Berhubung yang banyak Yang request dan komennya Gunning Jadi gue pakai Gunning Oke Gunning nih jagoan gue di Dynasty Warrior 5 dulu Untuk Wu ya maksud gue Dulu entah kenapa Zotai gue suka gitu ya Tapi Nggak terlalu gitu Somehow gue nggak terlalu Wait, what the hell is this? Ini kenapa jadi? Eh bener ya Senjata Flaleo ini gue kira senjata Diawchan loh Oke Dimodiman Chain Gue lupa senjata berubah Di Dynasty Warrior 6 Gue nggak tahu dia pakai senjata apa Tapi Dynasty Warrior 7 Soalnya dia ganti pakai ini Apa? Sabit yang diputer-puter gitu loh Sarantai Sabit Sama kayak senjatanya si Siapa tuh? Yang strategis di Wei Jashu Ini attack boost biasa Tapi ini ganti di Dynasty Warrior 8 Karena emang didesainnya Sebagaimana mungkin Setiap hero senjata beda-beda Jadi ya Gitulah Oke Ya jadi Banyak nge-request gue pakai gunning Karena itu gue pakai gunning Eh by the way Teman-teman Thank you banget Untuk 1500 Ya udah hampir menuju 2K Likes-nya Di video sebelumnya Thank you banget teman-teman Ya mudah-mudahan gunning ini Bisa sampai 3000 dong Ayo dong likes-nya Ganding loh Ganding Ya kan Legendary Hero Everyone's favorite hero di Wu Oke Oke Suaranya ganti lebih enteng Walaupun seperti yang gue bilang Gue lebih demen gunning Suaranya di Dynasty Warrior 5 Tapi ya Oke-oke juga sih Are you sure about this I know we are in an alliance But this attack on Hefei Is entirely to their benefit I know They probably have their sights set on Hanjong It does not matter If we must include Liu Bei In order to destabilize Cao Cao Then so be it I see Give and take As they say Though I must admit I don't like the fact That we are doing the giving first Just so long as we can call in the favor later Who cares about the details Just point me at the fighting And let me charge into the fray Or geblek kembal neganing Geaning itu geblek Literally How about trying to use That brain of yours for one Those guys are like I don't know 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 Okay Okay teman-teman Inilah historical ending Bisa dibilang bad ending Tapi true ending juga Ending yang sedih Tapi ending yang nyata Ini historical Ini adalah idenya si Tai Seche Jadi bagian yang gak tau terjadi Apa? Bagian yang gak ngerti bahasa Inggris Jadi tadi adalah Si Ling Tong Ngomong gitu ke Sun Quan Tuan Sun Quan Ini yakin nih kita nyerang Nyerang di Hefei katanya Ini bakalan benefit Untuk Liu Bei loh Untuk Shu Kata si Sun Quan Ya gak apa-apa lah Yang penting selama Tujuan Liu Bei ngancurin Cao Cao Biarin aja Kata Sun Quan Oh terus kata si Ling Tong Oh maksud lu give and take Maksudnya lu ngasih terus Ambil balik ya Bisnis sih Maksudnya apa Bisnis dalam arti adil gitu loh Adil sih Terus kata si Sun Quan Tapi jujur gue harus akuin Gue sebenernya agak gak suka juga Kalo ngasih dulu Inilah temen-temen ya Waktu itu di Shu Gue pernah bilang Karena ada yang komen Bang kok Wu jadi jahat begitu bang Kenapa gitu Kok Wu tiba-tiba nyerang Nyerang Shu dari belakang di Fun Castle Inilah salah satu penyebabnya Jadi Kita sekarang ngeliat dari point of view nya Wu Jadi kenapa sih Wu tiba-tiba berhianat gitu Wu tiba-tiba memutuskan Sepersekutuan dengan Shu Sebenernya gara-gara ini Dan gara-gara battle sebelumnya juga Sebenernya gara-gara Wu udah pernah ngeliat Apa Di part sebelumnya tuh kita udah ngeliat ya Bahwa Agak sedikit egois Dari Guan Yu ya Kita bisa ngeliat sedikit Walaupun Sebenernya Untung-untuk dua-duanya Makanya si Lu Su juga Yaudah lah Guan Yu egois gitu kan Ngambil Jing province Tapi yaudah lah Selama Fair So what Kata Lu Su tuh gitu Gitu loh In the long run The battle is important If everything will We can ciao-cow Security Then next Worry about Jing province Where Guan Yu is in now Di order to take control of that land No I can't Nah itu Jadi katanya Yang penting kita sekarang Fokus ke Hefe dulu Kata si Lu Meng Sekarang gimana Untuk Jing province ya Kan ibaratnya Jing province Tuh adalah pulau yang dipinjamkan Sebenernya Oleh Lu Su Si Lu Su tuh bilang Yaudah kasih Selama itu Yaudah kasih lah Gitu kasih pinjam Nah cuman Kenapakah Mereka tiba-tiba berhianat Teman-teman nanti akan tau Setelah Battle of Fefe ini Setelah Battle of Fefe ini Berakhir Nah ini Teman-teman Battle of Fefe ini The warrior getting a face Jing Liao Made a name for itself The enemy forces are small But that doesn't mean It would be an easy victory But that's why I'm so excited Having chance to do Warriors worth risking your life Jadi si Tai Seju bilang Oh yang mimpin Si Zhang Liao Gue sih pengen banget Ketemu dia ya Seru nih Malah seru gitu loh Let's go Oke Kalah dalam jumlah ya Ini gue udah mainin juga Ini battle yang way ya Hefei Ini yang Ini yang surprise battle Sebenernya Dimana surprise battle tuh Away kalah dalam jumlah Bener-bener 10 banding 1 Berarti gitu jumlah ya Hei akkin loka deh Don't make life difficult for us today Dumb moves have gotten us in enough trouble in the past Shut up with your moaning It's not like you covered yourself in glory I think you've noticed Master Sun Tzu Master Sun Tzu Master Sun Tzu Has become quite the warrior of late That's why I will put my life on the line for him He is the one who has inherited your true path Master Hehehe Kata si Tai Sece Lu liat gak Tuan Sun Sece Si Sun Kwon ini sekarang udah menjadi orang hebat Loh Makanya gue Gue akan Bertarukan nyawa gue demi dia Terus si Sun Kwon ini random gitu loh Si Sun Kwon Dia main maju aja Ya Dia main maju-maju aja Terus kata udah diperingatin sama si Lingtong Padahal ini ngomong-ngomong jurusnya gimana ya Kotak 2 kali Kotak 5 kali Dua G4 Ma Hucut Hucut Oke Oke Koks Oke Keren 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 Sial keren Keren banget Suwe Hehehe Hmm You've got no chance against me You've got no chance against me Ciri hasil bener tuh Hehehe Oke Tapi ya Ini ceritanya jadi si Sun Kwon main maju-maju sendirian Ya kan Terus kata si Lingtong Lu gak yakin lo maju-maju sendirian Deperingatin gitu loh Hmm Ichi Loh Aku suka menunggu! Sekarang jadi perempuan kita. Dibidikan musuhnya di dua. Di sini berperangkat kita. Apa ini? Ini percaya saya! Aku akan mencari percayaan musuh. Chang Liao? Apa dia buat? Dia bekerja di luar kastil? Betul karena itu? Mengerikan percayaan mereka tidak dipercaya dengan berikutnya. Tidak! Tidak, sudah sudah berakhir. Prioritas pertama kami adalah melompat. Lompat dari west dan mengambil dia! Kita harus melakukan jalan ke mereka cepat. Tidak! Tidak, tidak! Tidak, tidak! Tidak, tidak! 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 Tidak, tidak! Tidak! Tidak, tidak! Tidak, tidak! Jika anda tidak melakukan sesuatu, kami tidak mencari kemungkinan. Saya cuma harap semua orang benar. Saya berusaha untuk menjaga kemungkinan dan saya... Baik! Maafkan saya, Tuhan. Apa? Kampus main kami telah ditangkap? Tetapi kami memiliki kemampuan lebih banyak kemampuan jika kita terus menangkapnya. Semua unit, kembali! Kami akan menemukan kematian dari anda. Tidak ada cara yang anda bisa lakukan. Aku tidak percaya ini berlaku kepada kami. Ini tidak ada waktu untuk penyakit. Ayo, kita harus melindungi Tuhan kami. Kau benar! Kita harus melindungi dikawasan semua saat! Kau tidak berhenti! 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 Juru-juru sekali keren sih! Jujur-jujur ganding juru-jujur sekali dari dirasai wario-wario keren sih. Walaupun entah kenapa gue lebih demen pedangnya dia teknologi lebih majo. Eh mancong! terbaru ya sini belum ganding gila sih gila-gila banget Oke nanti nanti ada tujuh rusek HP sama ke dinasih warrior tujuh kali soalnya senjata sama meditasi pake war-war tujuh balik lagi deh ke sikl and chain ke sungkwan sungkwan kan sembrono sih makanya jangan esmosi pakai es esmosi sih pakai otak gitu loh nah nanti temen-temen ini kan ini kan historical ya ini set endingnya historical through endingnya seperti ini wu tuh bener-bener ancur di battle of Hefei padahal sebenernya jumlahnya menang gitu tapi gara-gara Zeng Liao ketangguannya Zeng Liao gitu gitu loh jadi 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 kalah maaf Tuan sungkwan enggak ada aku tidak kuat udah gua salah kamu kok salah saya iya bagus ngaku babo oke selamat in Oke udah udah aja dah ini berancur wu disini tuh juga bagi tolu satu perlu ini gua ya 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 how can I ever pay you oh susek oh terbaru toshusek monyong papon terdata karakter baru nanti dinasih wario sembilan temen-temen suara lu jelek banget bro gabong ya ya ampun ada aja kan hancur bener-bener anjar bodyguard-nya mati lada lifeguard-nya mati kan ada aja kan lifeguard-nya manceng sun kuansi gara-garanya kegakbang kamu memang gak putih nih 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 bapot nih 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 aku gak pernah mengerti kalian punya banyak kemukian ini hm.. kalian gak lihat lelaki terakhir Tidak ada kesempatan untuk saya. Maafkan saya, saya harus tetap berhenti. Itu adalah hal yang saya lakukan. Saya sudah siap. Taisut Tersir meninggal sehingga saya bisa berhenti. Saya hanya untuk menyebarkan. Saya sudah membuatkan saya berhenti. Ini salah saya, saya dapat melihat tanpa kubu yang lain. Kedua saya, saya harus dapat menyebarkan. Saya akan melihat di sana. Saya akan bisa melihat kubuang yang lain. Saya tidak akan mendapatkan kubuang lain. Tidak ada penyegang. Saya akan melihat pembukaan yang lain. Tidak ada penyegang itu. Jangan lupa itu untuk disini. Tidak ada penyegang itu. Tolong, tolong kita! Inggrisnya sudah dianggap? Kita harus melindungi setiap yang terakhir Lantai tidak ada masalah untuk Inggrisnya Baiklah! Terima kasih banyak! Kami akan menyediakan jalan-jalan yang terakhir Kami tidak bisa mengecewakan sebelum Lord Gesser Ayo kita pergi menemukan dia! Ayo! Kau sebenarnya mencoba sekarang, bukan? Kita tidak bisa mengecewakan di sini Sejujurnya mengecewakan ini hanya pilihan kita Eh? Eh? Udah dong Tangan tetangga kan? Udah Aduh Naik 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 Nikir nikir nikir! Hahaha Ganding mau lewat mikir Itu segera dari kamu pergi Aku tidak mempunyai intensi untuk membiarkanmu mengelangkan Sampai berapa kali sih nih babun ini muncul gitu lho Si babun tebal nih udah deh Iya, Anda sudah melakukan tugasmu baik Lantai kita berpindai gitu lho Lantai kita di sini Tuhan! Aku berani denganmu. Aku berani lihatmu semua disini. Aku tak bisa percaya. Mereka semua di jembat kita. Nah, jika seseorang seseorang mengaktifkan sedikit lebih kecil, apa? Saya harap kita ada peluang kedua. Kau tahu kita semua bisa lebih baik. Berhenti, kamu berdua. Kami mungkin telah menyerang hari ini. Tapi konfliknya terus. Kau sudah selesai untuk menyerang hari lain. Jika kamu bergaduh seperti ini, mereka yang telah menyerang hari ini tidak akan mempunyai kesempatan. Ya. Lu Meng betul. Kami telah menjelaskan banyak hidup kami. Kami tak bisa menggantikan itu. Kami harus teruskan. Dan kita harus masih lebih kuat. Mengambil mimpi yang terakhir dengan kami. Kami akan menyerang kaya ini. Makanya jadi gabah, Bapak Bon. Kata si Lingtong. Aduh. Nah. Jadi teman-teman. Ya. Kalau kita lihat dari perspektif si Sun Chuen. Ya kita bisa tahu lah. Akhirnya defeat gitu loh. Ya. Jadi gitu lah teman-teman ceritanya. Makanya kenapa tiba-tiba Wu nanti berkhianat. Ya gara-gara itu. Gitu loh. Bayangin aja. Barat kata. Udah di Guan Yu yang pakai random lagi kan. Minta Jing province enaknya gitu. Tanpa izin. Tapi ya. Akhirnya. Maksudnya niat untuk menang di Hefei malah kalah lah. Jadi stres Wu nya tuh bener-bener hancur. Udah gitu strategisnya pakai si Lumang pula. Yang ibaratnya si Lumang tuh yang lebih gampang emosi daripada Lu Su. Kalau Lu Su tuh kan lebih bijak. Si Lumangnya gampang emosi jadi ya. Sentolop semua udah. Hahahaha. Sejujurnya bagi kita. Liu Bei terus menang di Hangzhou. Kami harus menerima kesempatan ini. Untuk menerima kesempatan lebih lanjut pada kuatnya Wei. Baiklah. Aku sudah siap untuk bertahan. Tidak kembali. Tidak kembali. Tidak. Kita akan lakukan tawasan lah. Tidak kembali. Tidak kebali. Kalian kuatnya akan menolong. Masang! Bahkan bapa kita sangat mendukung. Agar bubangan kita buang. Bidadi! Masang! Buatmu dengan ayahku dan saudabanku. Ini tugas kita untuk melakukan mereka berjaya. Gunning tuh mesti ya Di atas kuda muter-muterin gitu Karena kalau kena temennya bahaya gitu loh Oke ya Anyway itulah ya Kejadiannya jadi Bener-bener ancur banget Di Hefei Tapi walaupun begitu Untungnya Liu Bei menang Di yang sebelah kiri Di Mounting Jun Akhirnya ya Karena disitu bertahan Jadinya lanjut Akhirnya Wu Yang lagi langsung Tanpa ini Bahas dendam Jadi mereka Membalas ke Apa Balas kekalahan dari Hefei Chao Chao kebetulan di Xinjiang province Not ready to deal with Wu Nah gara-gara kekalahan di Hanjong Di Mounting Jun Belum siap nih si Wei Gitu Si Chao Chao belum siap Disitulah saatnya Wu apa Wu tuh kayak merasa Ajar Ajar balik Gara-gara large number Gara-gara udah denger juga Si Chao Chao bahwa Wu akan menyerang Rusuko Akhirnya ya Disitulah saatnya nyerang Oke sekarang gua akan pake Lingtong Ya tadi gunning udah Lumeng Eh lumeng 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 Tunggu lumeng Lumeng Hmm Ya lumeng nanti bisa ke depannya Lingtong deh Gua pake Lingtong Oke Ayo Tong The People's Champion Hari di part ini gua pake Dua People's Champion nih Gunning sama Lingtong Oke Attack Boost My Terror pasti Havoc jelas Musuh apalagi Oke Let's go Sneak attack Akhirnya mereka udah belajar Cara penyerang diam-diam Babun-babun Hey 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 Tengok Kenapa kau sempurna? Apa? Berhenti. Kau yang membuat suaranya. Beli itu! Ketika kau lupa. Ketika kau lupa. Ketika kau sedikit. Dan kau tidak risau tentang apa-apa. Kenapa aku terlambat dengan kau? Kamu berdua! Ini kesempatan kami untuk menjelaskan Heufei. Tidak ada masa untuk berbicara seperti anak-anak. Berhenti. Tidak ada yang perlu menjelaskan di sini. Sebenarnya, suaramu sedikit kuat. Ya, ya. Atang! Enak, atang! Ini dia. Kau terlambat. Baiklah. Kau sudah cukup berhenti sekarang. Ayo. Kamu berdua. Oh, ya! Waktunya! Nah, kembali lagi. Setiap kali. Tiga gigabat ini, bang! Tolong! Tolong! Tolong, aduh! Tadah! Uh! Tapi, oke. Ntar dulu nih, ntar dulu. Kotak dua kali, kotak lima kali. Oke. Ini, by the way, ini loh temen-temen. Ali. You must break through the garrison that lies in front of us. Gan Ning. Lingtong. Let's go! Lingtong ini nih. Ganti senjata ini. Jadi triple stick. Walaupun di Indonesia Warrior IX, balik lagi ke double stick. IniTV kita l ideals jeruk-jaruk ya... Oke, Gokil. Gokil. Inilah San Jose One is a performance Art是不是. Kami saya terus katakan lerenam melalui dirini. Mereka bilang Mereka akan membuat anda kesulitan. Oh! Jadi, perangannya kira-kira. Terima kasih. Itu kalo temen-temen baca kungfu boy Itu jurusnya tantan tuh Bantingan kaki kuncir eh Kaki kincir kuncir Apalah itu Kincir kalo gak salah Tuh Wah gak Oke Skurin Gini Oke Jurus-jurusnya gokil sih Pake triple stick Cuman entah kenapa Yang seperti gue bilang Temen-temen gue pernah ya Apa udah-udah nge-review Karakterisi Lingtong Di Dynasty Warrior 8 Sebenernya bagus Gak jelek Gue bilang triple stick tuh gak jelek Cuman Ciri khasnya Lingtong Entah kenapa tuh Di ini gitu loh Di double sticknya Gitu Dia menyerang dengan kurang Tentu untuk strategi Ini memberi kita Pertuangan yang tersebut Untuk menyerang Tentu untuk menyerang Jeng Liao Ajar, blek Kan Tiga kegabah emang nih, bapun-bapun Aku agak suka mereka Tapi walaupun gitu, untung solidnya tuh kuat gitu loh Tanpa solidaritas nih, hancur nih mereka bertiga Untung mereka bertiga tuh solidnya tinggi Bapun Jadi katanya si Kata si itu Eh, katanya Gua, gua bisa ngalahin dia sendirian Yakin lo, kata gandeng Gua sih gak mau ini ngalahin temen Temen, kata si Lingtong Iyalah, orang yang bertarung di sisi yang sama tuh harus jadi temen Hmm, kurin Kami tak ada kesempatan terhadap kerajaan Hehehe, kurin Kami harus kembali pada saat ini Hmm Hmm Obstak itu sudah dikembangkan Ketika kita tahu kesempatan Ketika kita sudah mengembangkan kerajaan Mana sih Lowernya udah Heee Request katanya Mana mana Messenger Babon itu Biar saya hajar Jangan letakkan, Lingtong Kau melakukan yang hebat Iya, tar dulu Kau melakukan yang hebat Kau melakukan yang hebat Messenger, suang Loh, Messenger mana nih Gua, gua harus cari Messenger nih Sebelum si Babon-Babon itu Request Reinforcement Sudahlah, matikan aja Semua Adil kan buat semua Hehehe Matikan, tau gak Hmm Messenger leaving the battlefield Itu dia tuh Messenger kampret We need to finish this battle Ye 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 Sorry, sorry Gua gak liat Habisnya Kaga dikasih liat di mape Hehehe Loh kan That is not going to happen Katanya Kalo udah siapa yang ngomong Ya deh, gua angkat tangan deh Hehehe Dinggir, Babon Hmm Hmm Syukurin Dah Disini dapet golden star Kayaknya gua lupa deh Kayaknya Messenger itu tadi golden star deh Tapi gak tau juga sih Lupa gue Tapi yang jelas ya Ehm Sama aja sih Soalnya ini gak-gak unlock battlefield baru kok Hmm Hmm Aduh Intinya tadi 3 gegabah itu di awal tuh ada-ada aja gitu loh Satu nyalain gunning gara-gara belnya Tapi abis itu Lumeng misahin dengan cara lebih ribut dari mereka Babon Hehehe Nanti kan lu berdua Aduh Apa sih Sun Kuantan Ntar dulu kawan Aduh Hehehe Tadi ya gua mau biarin nyerang maincam Tapi kalo Lianxia minta tolong Gakudah deh Gak huku Hehehe Aduh Siapa lagi nih U2 Tambahin BE jadi U2 Hmm 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 Ya Lianxia maafkan Bukannya gak sayang ya Tapi saya harus ngalain si Babon ini dulu Hmm Hmm Syukurin Sorry Lianxia Hehehe Padahal Minta tolong tadi Lianxia gitu loh Kalo Sun Kuantan sebodoh amat deh Hehehe Gitu ya Iya dong Ladies first Ya gak sih Kita harus lebih menghargai perempuan Daripada laki-laki Hehehe Oke Hmm Mana 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 Reinforcements mana Hmm Hmm Babon Saya kalahkan kalian semua Hmm 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 Mati lo Hehehe Hmm Hmm Sudah kan Sun Kuantan aman-aman aja kan Udah lah Gapapa kan Lianxia selalu udah gak ada Udah flat Tadi udah kabur Dah Dah Maju aja Maju Maju Let's go Woohoo Mana dia Hmm Pergi Pergi Oke Hajar langsung dah Ke main campnya aja Tanpa mikir Ini pokoknya intinya Balas dendam kok Balas dendam dari Afei Sial level normal Emang lebih susah sih Kampret Langsung aja To the main camp Ladies and gentlemen Langsung serang Kei Sheng Liao di battle-battle sebelumnya To battle Hmm 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 Babon Oke Hmm Mana 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 Oh Oh Come Blade Against Shield Kena Actually serious Hmm Hmm Come here Shield of way Tuh Tadlu Kuan Tadlu Sun Kuan Dan mati dulu Dikit lagi Ya Allah Sabar Please Dikit lagi Mati nih Ampun deh Ambil Mati sih Keterlaluan Karena aku Dikit lagi Kelar nih Udah dong Udah matikan Apalagi yang kurang Open the goddamn gate Ciao Ciao Aduh Udah Belum sih Udah kan Oh Gue mesti kalahinang ini Satu lagi kali Lupa gue Iya Kayaknya sih Gitu ya Iya Gak mau kebuka Gue mesti kalahinang ini dulu Si Si Swe Sweety Suti Apapun gitu lah Cara bacanya Hmm 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 Nih 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 Taktik Sail like that Lawang tuh Double stick Eh triple stick Sukurin Udah dong Udah Udah Open the goddamn gate This gate Won't open What the fun Kayaknya gue mesti ngalahin sesuatu kali ya Coba 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 Battlefield info gue Rada lupa gitu loh Oh 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 Situ ada Oh Oke Ternyata mau gak mau gue mesti nyelamatin babun-babun itu Swe Ternyata mau ngalahin babun-babun itu membuka ininya gitu loh Oke Gak tau deh siapa aja yang gue kalahin Pokoknya lo semua mati deh Ha! Ha! Dah! Terima kasih sudah menolong, aku bersyukur untuk bantuanmu. Kau berhasil terbaik seperti selalu. Tidak ada masalah untuk strategi aku. Aku harap kau siap untuk ini. Tidak ada masalah untuk mempercayai kegiatan agar strategi. Meskipun aku tidak bisa mempercayai kepercayaan mereka. Kau sudah bisa menolong Rambat kekuatan aku. Tetapi... Tidak ada masalah sekarang. Aku harap kau berhubung. Meskipun keadaan. Tentu saja, itu tidak akan membantu kau menolongku. Jangan biarkan, Lingtong. Kau melakukan yang bagus. Kalahkan, gunakan ini! Jangan benar! Kalahkan as liat! Sehingga sepatutnya sudah menolong mereka. Terima kasih. Sebenarnya? Apakah kamu hanya berhenti? Apa? Apa yang saya katakan adalah kita sudah cukup untuk sekarang. Selain itu, apa keputusan dan keuntungan jika kamu tidak mengambil masa untuk mengecewakan? Baiklah. Kamu membuat keputusan yang bagus. Baiklah. Baiklah. Kemudian saya akan minta kepada Tuhan kami untuk beberapa wine yang terbaik. Tentu saja. Kamu sudah mengerjakan untuk menambahku. Baiklah. Kemudian kita kembali. Ya, dia tadi. Kata si Lingtong. Kita ini ya. Kita sudah membalaskan dendam kita di HV. Dan kita juga sudah melakukan tugas dan misi kita sebagai persekutuan. Gue kira oke lah. Kata si... Apa? Kata si Lingtong. Dan akhirnya Sun Kuan negotiate peace. Karena dua-duanya kecapean. Akhirnya peace lah sudah damai. Dan akhirnya si Wu juga sudah menempatkan janjinya. Bahwa kita sudah melindungi bagian kanan nih. Ayo, giliran Liu Bei. Oke. Balikin Jing province. Katanya Provinsi Jing. Balikin. Eh, tapi si Guan Yu yang lindungi Provinsi Jing tersebut. Nolak. Enggak. Enggak bakal gue kasih. Nah, lo kan. Si Guan Yu ini mulai random. Egoisnya mulai lumayan. Walaupun, walaupun emang Guan Yu punya alasan tersendiri. Nah, lo kan. Nah, sedangkan si Cao Cao ngirim surat kesunkuan lagi pakai random. Eh, bantuin gue nih di Fan Castle. Apa di Fan Castle. Untuk ngebunuh si Guan Yu. Kalau lo berhasil ngebunuh Guan Yu, gue kasih lo Provinsi Jing. Langsung, lo meng Lian Xie sama Lu Sun. Siap-siap langsung ke Fan Castle setuju sama ini Cao Cao. Jadi, ibaratnya itulah. Seperti yang gue bilang tadi teman-teman. Wu udah ngelakuin tugasnya sebagai persekutuan gitu kan. Udah ngancurin Wei dari arah kanan gitu kan. Walaupun dengan kehancuran Wu di Hefei. Tapi Wu masih nampatin janji ke Shu gitu loh. Bahwa, oke. Gue udah ini nih. Udah gitu si Wu. Tapi, apa. Di samping itu si Wu juga ke Wei tuh kayak. Udah, kita peace lah. Damai lah gitu. Gak usah serang-serangan lah. Akhirnya si Cao Cao pun setuju gitu. Nah, sekarang karena udah ngelaksanain misi dan tugasnya Wu. Sun Kuan demand gitu. Demand balik. Ayo, Jing province mana? Balikin dong Provinsi Jing ke kita. Gitu kan. Yang udah dipinjemin sama Lu Su di part sebelumnya. Guan Yu nolak. Kesel si Lu Meng sama Sun Kuan gitu kan. Kok apa aneh Guan Yu kok nggak nampatin janji gitu kan. Egoisnya mulai keliatan. Walaupun dari. 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 Apa. Si sudut pandangnya Guan Yu. Emang Jing province itu dibutuhkan untuk nyerang Fun Castle ini sebenernya. Maka seperti yang gue bilang pada saat gue namatin Shu ya. Battle of Fun Castle ini adalah battle dimana ego. Battle of Ego ini. Battle of Fun Castle. Battle dimana ya Wu nya egois gitu kan. Pengen cepet-cepet balikin Jing province. Ya walaupun cuman ya mereka punya alasan sendiri juga gitu loh. Wu kenapa nggak sabar. Wu kenapa jadi egois. Minta buru-buru Jing province. Satu. Wu udah ngelaksanin tugasnya. Pake hancur pula di Hefei. Walaupun itu masih sabar. Mereka masih bangas dendam di. Apa. Di Rusuko tadi. Dan akhirnya berhasil. Akhirnya minta demand. Guan Yu pake random. Si Guan Yu juga punya alasan sendiri. Kenapa dia nahan Jing province. Karena emang mau nyerang Fun Castle. Udah gitu. Wu tadinya. Aduh gimana nih. Udah mereka lagi galau gitu kan. Wu lagi galau. Guan Yu nya egois. Nggak mau nge Jing province. Dateng lah messenger. Ibaratnya setannya gitu. Dari Wei. Ayo. Bantuin gue bunuh Guan Yu. Kata si Cao Cao. Kalo lu bantuin bunuh Guan Yu. Jing province gue kasih ke lu deh. Ya diracunin begitu. Ya udah setuju lah akhirnya Wu. Gitu. Itulah temen-temen alasan. Dimana. Perpecahan antara Wu dan. Apa. Wu dan Shu. Gitu loh. Perpecahannya disitu. Ya gitu lah ya. Politik intinya. Literally. Politik ya. Politik kerajaan. Ibaratnya kayak Game of Thrones gitu loh. We are maybe allies today. But tomorrow. Who knows. Oke temen-temen. Ini adalah dia ya. Untuk next partnya Battle of Final Castle. Silahkan temen-temen komen di bawah. Pake Lumeng. Lusun. Apa tahu bulat digoreng dadakan Lianse. Gua yakin. 90% komennya pasti pada pake Bang. Lianse. Lianse. Babon. Tapi gak apa. Terserah. Kalo misalnya temen-temen Bang pake Lusun. Bang pake Lumeng. Atau pake Lianse. Terserah. God damn. Look at that watermelon. Sadeum. Oke temen-temen. Ini itu dia. Thank you banget tonton. Jangan lupa untuk like. Share. Thank you banget temen-temen. Sekali lagi untuk part sebelumnya udah sampai 1500. Dan menuju 2000 likes. Ya. Gua udah pake Ganing nih. Sesuai request temen-temen. Jangan lupa untuk thumbs upnya temen-temen. Ayo dong sampai 2000 likes lagi. Thank you banget guys. Nama gue Kemandri Kemasyendo. Sampai ketemu guys di video-video berikutnya. High five. Blubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub